Ada apa dengan Nasution dan CIA? Ditulis oleh Fitraya Ramadhani dari detik.com Dokumen CIA pada 1965 menunjukkan kedekatan Amerika dengan tentara AD untuk memberantas komunis Jenderal A.H. Nasution punya cerita sendiri dalam dokumen CIA Dokumen CIA memantau PKI terungkap dalam puluhan dokumen bertajuk The President's Daily Brief yang kini bisa diakses publik dari perpustakaan digital CIA Seperti detik.com lihat dari situs CIA, Jumat 29 September 2017 dokumen ini beberapa bagian paragrafnya dalam kondisi asli sudah disensor oleh CIA Namun ada juga cerita penting bagi masyarakat Indonesia yang tidak disensor CIA Mungkin dianggap tidak penting Ini adalah cerita soal Jenderal A.H. Nasution, petinggi AD yang sangat anti-komunis Selain Brigjen Sukendro dan Maijen Suharto Jenderal A.H. Nasution beberapa kali muncul dalam dokumen CIA tersebut CIA melaporkan kepada Presiden Lyndon B. Johnson pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 bahwa Menhan Nasution terluka dalam peristiwa G30S Pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 CIA menyambut baik kembali aktifnya Nasution bermanuver aktif melawan PKI Bahkan CIA menyebut Nasution sebagai Brain Trust Menhan Jenderal Nasution, Brain Trust atau kelompok pemikir paling penting di AD yang lolos dari pembunuhan Muncul di muka umum kemarin dan mungkin memainkan peran lebih aktif untuk strategi politik AD Nasution tidak menghadiri rapat kabinet hari ini Kata CIA Kenapa begitu? Menurut Antoni C. Adake dalam buku Soekarno File menyebut Soekarno sengaja menggeser Nasution menjadi Menhan karena dinilai kurang loyal Gantinya, Soekarno mengangkat Ahmad Yani sebagai Menteri Pangat Yani dan Nasution memang rival Namun untuk urusan PKI dan komunisme ternyata mereka satu suara dan Soekarno tidak tahu itu Pemakaman Putri Nasution pada tanggal 7 Oktober tahun 2017 menurut CIA berhasil memicu kemarahan umat Islam untuk bangkit melawan PKI Namun informasi paling vital adalah pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 Waktu itu AD masih dalam posisi imbang dalam memberantas PKI Dokumen CIA mengungkap Nasution meminta diselamatkan keluar dari Jakarta kalau sampai situasi memburuk Permintaan Nasution dilaporkan CIA ke Presiden Johnson yang mengindikasikan Nasution memang penting untuk CIA Ajudan Jenderal Nasution telah meminta atas militer kita untuk siap menolong Nasution meninggalkan Jakarta kalau situasi memburuk Kata CIA Pada tanggal 25 Oktober tahun 1965 CIA melaporkan AD semakin unggul atas PKI Nasution bermanuver menyerang wakil PM Subandrio dan PKI lewat sebuah pernyataan politik yang keras di radio Ucapannya ditujukan melawan Subandrio dan Badan Intelijen Subandrio dan PKI Dia menyebutkan AD akan menghabisi para pengkhianat di dalam angkatan bersenjata Kata CIA Berikut adalah kumpulan dokumen CIA tanggal 167.22 tanggal 25 Oktober tahun 1965 yang diterjemahkan detikkom Tanda disensor artinya dokumen asli kalimat atau paragraf sudah dalam kondisi disensor pada dokumen asli yang diterima detikkom Tanggal 1 Oktober tahun 1965 Permainan kekuatan melawan pimpinan angkatan darat yang anti-komunis telah diikuti oleh percobaan counter-cop Situasi semuanya membingungkan dan hasilnya masih meragukan Peran Soekarno, jika ada, dalam gerakan hari ini masih menjadi pertanyaan besar yang tidak terjawab Kedua pihak mengklaim mereka setia kepada Presiden dan melindungi dia Kalimat disensor CIA Enam jenderal termasuk Panglima Yanni sepertinya diculik oleh para pelaku asli Setidaknya dua jenderal telah dibunuh dan sisanya termasuk Yanni dan Menteri Pertahanan Nasution terluka Maijen Soeharto memimpin counter-cop beberapa jam kemudian Dia mengambil alih radio Jakarta Kalimat disensor CIA Tidak jelas bagaimana kelompok komunis di Indonesia akan bereaksi Satu laporan menyebutkan PKI menyiapkan bentrok dengan angkatan darat dalam beberapa hari ke depan Angkatan darat juga berupaya mengurangi kekuatan komunis mumpung masih ada kesempatan Semua bergantung kondisi Soekarno Kalau dia meninggal atau cacat serius Perang saudara yang berdarah akan terjadi Kemungkinan lain ada upaya dari pulau luar khususnya Sumatera untuk melepaskan diri dari dominasi Jawa Tanggal 6 Oktober tahun 1965 Soekarno hari ini menunjukkan diri sebentar kepada wartawan di Bogor Istana 40 Mil di selatan Jakarta Dia menolak menjawab pertanyaan dan menyuruh wakil PM berhaluan kiri Subanrio menjelaskan rapat kabinet pagi ini Pernyataan Subanrio mencakup omongan Soekarno yang meminta bersatu dalam suasana tenang dan tertib dan tidak melakukan balas dendam Dari semua indikasi tampaknya pimpinan AD masih ingin menghabisi komunis dan menjadi waspada dengan Soekarno Paragraf di sensor CIA Menhan Jendral Nasution, Brain Trust, kelompok pemikir paling penting di AD yang lolos dari pembunuhan muncul di muka umum kemarin dan mungkin memainkan peran lebih aktif untuk strategi politik AD Nasution tidak menghadiri rapat kabinet hari ini Di Jakarta, selebaran beredar pagi ini meminta masyarakat menghancurkan komunis dan kawasan di mana Komandan AD membolehkan koran komunis untuk terbit kembali Menteri Komunikasi telah melarang semua penerbitan koran yang memberi kesan mendukung gerakan tanggal 30 September Tanggal 7 Oktober tahun 1965 Soekarno membuat kemajuan untuk meredam gerakan tanggal 30 September dan mencegah aksi anti-komunis Kedubes AS mengatakan AD akan beraksi melawan mereka yang terlibat langsung membunuh para jendral dan mengizinkan Soekarno untuk kembali dengan kekuatannya Tapi Kedubes AS juga melaporkan pemakaman para jendral dan anak perempuan Nasution telah berhasil membangkitkan kemarahan elemen muslim dan ini bisa mengarah kepada kekerasan baru antara mereka dan komunis Di titik ini, Soekarno dan wakil PM Subanrio akan mencoba menyalahkan CIA untuk skandal tanggal 30 September Subanrio sebagai tambahan menyebutkan kepada publik pernyataan PKI tidak terlibat di dalam plot tersebut AD ingin menangkis pernyataan itu Subanrio bisa jadi saluran PKI untuk mengungkapkan itu Rapat para pejabat di Jakarta masih berlangsung sepertinya mengarah pada sesi antara Soekarno dan pejabat provinsi dari segala bagian yang dijadwalkan besok Ada beberapa pengumuman dari rapat ini Beberapa antara lain alih kendali koran, radio dan televisi dari AD ke Kementerian Penerangan tampaknya Soekarno mendapatkan beberapa peluang Yang lain tampaknya menunjukkan keteguhan AD untuk mengejar komunis masih kuat Ajudan Jenderal Nasution telah meminta atas militer kita untuk siap menolong Nasution meninggalkan Jakarta kalau situasi memburuk Paragraf di sensor CIA Tanggal 25 Oktober tahun 1965 Pimpinan militer membuat kemajuan selama akhir pekan untuk menetralkan kekuatan wakil PM Subanrio Dalam prosesnya, Soekarno dan Menhan Nasution mengerjakan apa yang bisa jadi jalan keluar sementara Dubes Jepang yang dekat dengan istana mengatakan AD mengintervensi untuk mencekal Subanrio pergi ke Aljazair Dubes Jepang bilang, Subanrio seperti dalam tahanan kota Soekarno setuju di bawah tekanan militer untuk membatalkan penunjukan kepala intelijen AD Orang barunya tidak menyenangkan karena punya hubungan dekat dengan Subanrio Sebagai refleksi dari perubahan situasi, Nasution memberikan pernyataan politik yang keras di Radio Indonesia hari ini Ucapannya ditujukan melawan Subanrio dan Badan Intelijen Subanrio dan PKI Dia menyebutkan, AD akan menghabisi para pengkhianat di dalam angkatan bersenjata Di provinsi, Komando Militer Jawa Timur menutup PKI dan jaringannya Kegiatan komunis dinyatakan terlarang di seluruh Jawa, Sulawesi dan beberapa provinsi lain Jawa Timur menutup PKI dan Jawa Timur menutup PKI dan Jawa Timur menutup PKI